Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Dinda Umum. Siapkan atlet menuju kejuaraan internasional, UNESA gelar kejuaraan Panahan Slompen 2023. Penganugerahan UNESA Village Award kepada 10 desa Smart Village. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Wadahi para pelaku seni peran di Jawa Timur, UKM Teater Institut UNESA gelar forum intimit Ikrab 7. Diikuti oleh kelompok teater kampus maupun komunitas teater umum di Jawa Timur, forum ini menjadi ruang berkumpul, belajar, dan berdiskusi seputar dunia teater. Unit kegiatan mahasiswa teater Institut UNESA sediakan ruang berkumpul dan diskusi kelompok serta komunitas teater di Jawa Timur. Dalam program kegiatan tahunan bertajuk Ikrab 7, mengusung tema Dari Panggung Kehidup. Yang berarti bahwa esensi teater bukan hanya tentang pentas, melainkan syarat akan makna kehidupan. Tujuan dari Ikrab sendiri ini adalah untuk kita membuka ruang berkumpul sesama teater di Jawa Timur. Karena memang jarang sekali ruang-ruang untuk berkumpul bersama, apalagi dalam taraf lingkup teater kampus sebenarnya. Dukungan dari pembina kita sendiri itu sangat baik melihat acara ini, respon beliau juga sangat baik, beliau juga ikut bermain. Jadi tidak hanya memantau, tapi beliau juga langsung ikut turun ke bawah sambil sharing ilmu ke teman-teman, transfer ilmunya lebih cepat. Ya harapan saya sendiri, teater Institut dapat menjadi salah satu penggagas untuk membuka ruang-ruang berkumpul seperti ini. Karena teater Institut juga termasuk teater tertua di Surabaya, teater yang besar, dari universitas yang besar juga, maka dari itu kita harus bisa mengajak dan mengayomi teman-teman dari teater-teater yang lain. Menjadi kampus yang unggul dalam bidang seni, UNESA terus dukung perkembangan seni teater. Pembina UKM Teater Institut, Arief Hidayat SSN MPD, turut beradu akting bersama aktor dan aktris yang merupakan para mahasiswa binaannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk support nyata dengan menekankan bahwa proses adalah hal penting yang harus dihargai dan dijalani oleh para pemain seni teater. Dua tahun lebih kita mengalami pandemi, tentunya banyak penggunaan-penggunaan termasuk spirit begitu mbak ya. Makanya kemudian saya mencoba untuk memberikan spirit itu, kalau saya memberikan ilmu itu bisa tiap hari pengalaman, bisa sambil kita ngopi gitu ya. Nah ini saya ingin memberikan spirit atau kekuatan pada mereka bahwa proses itu penting. Mungkin dengan kehadiran saya itu akan menambah semangat teman-teman untuk tahun-tahun berikutnya setelah pandemi ini. Karena kan secara apa, secara sikap, secara spirit, secara semangat, pandemi itu sangat mempengaruhi. Sehingga mereka sebenarnya perlu untuk diberi support. Harapan saya bisa memberi sumbangsi terhadap komunikasi dan perkembangan perteateran di Surabaya terutama. Dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman ini. Saya sangat kagum dan berterima kasih kepada Panitia Ikhrab ini karena ya dengan penuh semangat, penuh keyakinan, mereka melakukan itu dengan penuh kesadaran. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Begitu insya Allah. Sesuai dengan tema Ikhrab 7, cerita dan peran para aktor di panggung pementasan menyoroti fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketimbangan kelas sosial, pencemaran lingkungan, dan krisis iklim diangkat menjadi kelaran pentas pada 25 November 2023 di panggung terbuka Teater Institut Kampus UNESA Ketintang. Pementasan ini juga turut dimeriahkan oleh beberapa komunitas, diantaranya Sanggar Seni Cuci Otak Pasuruan, Teater Bangkit, serta kawan-kawan teater dari Madura. Sumpah ini beneran keren banget sampai tadi yang napas, yang judul napas itu aku nangis. Itu nangis aku sampai, ah ini gila banget, itu keren banget. Kalau aku juga suka sih karena kayak awalnya emang gak terlalu tertarik, tapi karena emang kita kan ada di, kita kebetulan dari fakultas bahasa dan seni, jadi kita harus tahu tentang seni-seni kan gitu, jadi buat belajar-belajar juga lah. Kemerian acara Ikhrab 7 tidak hanya ditunjukkan oleh para pemain, namun juga dipadati oleh para peserta baik dari kelangan mahasiswa UNESA maupun umum. Kedepan, kegiatan Ikhrab Teater Institut diharapkan dapat diikuti oleh banyak komunitas teater dalam lingkup nasional agar dapat memajukan kesenian teater di Indonesia. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam rangka disnatalis ke-59 UNESA, Direkturat Sports Science berkolaborasi dengan Sayaka Indonesia dan Berpani Jawa Timur, gelar kejuaraan Panahan Selompen U17. Kejuaraan ini mempertandingkan dua divisi panahan, yakni divisi Rikers dan divisi Standard Bow. Pelaksanaan kejuaraan ini untuk mempersiapkan atlet Selompen UNESA dalam menghadapi kejuaraan Malaysia Open mendatang. Masih dalam rangka peringatan disnatalis UNESA ke-59, UNESA beri ruang para atlet U17 untuk ikuti kejuaraan Panahan Selompen yang diadakan oleh Direkturat Sports Science UNESA bersama Sayakama Indonesia dan Perpani Jawa Timur. Dalam kejuaraan panahan kali ini, terdapat dua divisi yang dipertandingkan, yaitu divisi Rikars, kategori individual, dan mix tim Putra Putri Jarak 60 meter, serta divisi Standard Bow, kategori individual dan mix tim Putra Putri Jarak 40 meter. Ketua Pelaksana, Kolektus Okiristanto SPD-MPD, menyampaikan bahwa kejuaraan kali ini diadakan sebagai bagian persiapan jelang kejuaraan nasional dan internasional mendatang. Dari peserta sendiri, memang ada dari internal Jawa Timur, lalu ada di luar Jawa Timur, juga Jawa Tengah, juga ikut bergabung. Jadi, hitungannya ini kejuaraan nasional karena ini dari berbagai daerah. Nah, nantinya hasil dari kejuaraan ini akan menjadi tolak ukur karena ini kan juga di penghujung tahun. Jadi, untuk atlet selom PN sendiri, yang UNESA ini tryout mereka yang nantinya juga menjadi tolak ukur, kan beberapa waktu lagi akan ikut kejuaraan di Malaysia. Bertempat di Driving Golf, Jalan Raya Kampus UNESA Lidahwetan, kejuaraan ini berlangsung selama dua hari, pada 25 hingga 26 November 2023. Persiapan maksimal dilakukan para atlet U17, demi mendapatkan prestasi, serta sebagai bentuk latihan, menuju kejuaraan internasional. Zahair Ramadan dan Syambillah Rihadadatur Al-Fatun Nisa, atlet panahan selom PN UNESA, menyampaikan pentingnya menjauh kesehatan dan stamina untuk menghadapi setiap kejuaraan yang diikuti. Kalau persiapan dari saya sih latihan yang rajin, istirahat yang cukup, dan pola makan sih, Kak. Kalau aku tinggal ngejaga teknik, sama istirahat, jangan sampai sakit sih, itu aja. Karena latihan, ada yang batang nggak? Soalnya ini sih, Alhamdulillah tidak ada. Oke, harapannya apa? Harapannya pokoknya boleh yang terbaik, hasil yang terbaik, terus pecah base core juga, jadi pertandingan sebelumnya. Memberikan yang terbaik. Pengalaman bertanding dan kemampuan adaptasi di lapangan wajib dimiliki dan ditanamkan kepada para atlet agar terbentuk mental sang juara yang siap berkompetisi. Dari Surabaya, Tia Esar dan Sulfair Yahya melaporkan. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UNESA tahun 2023, gelar final dan awarding Happenik 2023. The Masterpiece pada 25 November 2023 di Gedung I.N. Amsrikandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, terdapat dua bagian dalam kegiatan, yaitu final dan awarding serta talk show. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UNESA 2023, gelar agenda tahunan bertajuk Happenik 2023, The Masterpiece. Gelaran ini merupakan upaya yang dilakukan HMP Program Studi Ilmu Komunikasi untuk memperkenalkan dunia industri komunikasi kepada peserta. Mengusung tema Education Convergence, Preparing a Superior Generation for Quality Future Education. Rangkaian Happenik tahun ini terdiri dari tiga kategori lomba, yaitu Curation, Infografis Jurnalistik, Gravision, Video Creating, dan Projection, Lomba Public Relation. Tujuannya juga emang untuk kita mau memperkenalkan ilmu komunikasi UNESA ini lebih luas. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu kalau kita punya event tahunan yang ngadain lomba-lomba seputar ilmu komunikasi ini, biar mereka tahu juga. Makanya kita juga nambah ke jurnalistik tadi selain PR dan short movie tadi ke film. Dan tujuan kedepannya adalah semoga Happenik juga ilmu komunikasi itu kedepannya bisa lebih maju dan Happenik juga bisa lebih dikenal sebagai lomba bergensi yang setara dengan kampus-kampus besar lainnya. Diikuti 120 peserta dari seluruh Indonesia yang terbagi pada tiap kategori lomba, kegiatan ini mengundang praktisi yang profesional untuk menjadi juri pada kompetisi ini. Lima finalis yang lolos untuk ikuti tahap Grand Final berkesempatan untuk presentasi karya di hadapan para juri. Melalui kegiatan Happenik 2023 ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan langsung teori yang diperoleh, serta mendapatkan gambaran profesi yang akan dijalankan dalam dunia industri komunikasi sebenarnya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pusat Studi Pengembangan Perdesaan Kawasan dan Energi Terparukan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNESA, menyelenggarakan Lomba Desa Cerdas Nasional, bertajuk UNESA Village Award 2023. Sepuluh desa finalis dari penjuru Indonesia, mempresentasikan gagasan Smart Village di hadapan para juri, dan memperoleh penghargaan pada 30 November 2023 di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorot Kampus UNESA Lidahwetan. Pusat Studi Pengembangan Perdesaan Kawasan dan Energi Terbarukan atau Pusdi PPKET LPPM UNESA, bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk pertama kalinya mengelar Lomba Desa Cerdas bertajuk UNESA Village Award 2023, dilaksanakan pada 30 November 2023. Kegiatan dimulai dengan menyeleksi desa yang memiliki program unggulan pada tanggal 21 hingga 24 November 2023. Dari seleksi tersebut, terpilih 10 desa finalis dari seluruh Indonesia, yakni sebagai berikut. Pembangunan di desa harapan kita adalah bisa nular ke desa lain, karena itu termasuk model yang sangat efektif dan signifikan, yang disebut dengan ATM Amati Tiru Modifikasi, atau paling gampang disebut replikasi. Jadi, strategi pembangunan desa dengan cara replikasi terhadap desa yang berhasil, desa yang bagus, dengan modifikasi sesuai dengan kondisi desanya, itu adalah satu model yang sangat tepat. Ini sebagai satu momentum untuk menggerakkan desa sebagai upaya untuk membangun Indonesia. Jadi, berbagai desa, ini kami harap di aspek digitalisasinya juga berjalan, kemudian partisipasi masyarakat juga jalan, kemudian basis data, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Menteri, itu juga sangat penting, karena ini sebagai baseline untuk membangun desa. Para peserta yang berhasil menjadi finalis, sebelumnya akan direview atas program kerja pada desanya masing-masing. Direktur LPPM UNESA, Profesor Dr. Muhammad Turhanyani MA, menyampaikan kegiatan ini menjadi inspirasi untuk menggerakkan pembangunan yang dimulai dari desa. Kegiatan ini merupakan awal dari program keberlanjutan UNESA dengan Kemendes untuk bekerjasama memajukan desa yang ada di Indonesia. Artinya gini, mari kita sebagai kepala desa atau pelayan masyarakat ataupun apapun itulah, penggerak desa lah. Mari kita berbuat baik untuk desa kita, menunjang potensi yang ada di desa kita, tanpa harus memikirkan apa yang harus kita dapat, tetapi apa yang bisa kita berbuat untuk desa kita. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, mampu meningkatkan kesejahteraan desa, memajukan SDM yang ada di desa, serta membangun desa dengan kolaborasi setiap elemen, salah satunya masyarakat, perguruan tinggi, serta pemerintah. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Direktorat Inovasi, Pemeringkatan dan Publikasi UNESA, Gelar Kegiatan Launching Produk Inovasi Hasil Penelitian Sivitas Akademika UNESA pada 30 November 2023. Pamerkan 16 produk inovasi dan 3 hasil pemeringkatan UNESA. Gelaran ini menjadi bukti eksistensi penelitian UNESA dalam menghasilkan karya inovasi yang berdaya guna bagi masyarakat. Di penghujung tahun 2023, Direktorat Inovasi, Pemeringkatan dan Publikasi UNESA luncurkan 8 produk inovasi hasil penelitian dan memamerkan 8 produk hasil kerjasama Kedaireka dan 3 pemeringkatan yang dimiliki UNESA pada 30 November 2023. Bertempat di Lobby Rektorat UNESA, peluncuran produk inovasi menjadi tahapan akhir bagi penelitian pengembangan inovasi. Produk inovasi yang diluncurkan terbagi ke dalam 3 kategori, yakni produk inovasi pendidikan, artificial intelligence, dan pusat unggulan IPTEC atau PUI. 8 produk inovasi yang diluncurkan merupakan hasil dana penelitian yang didapatkan UNESA senilai 650 juta rupiah. Produk tersebut antara lain, Karakter NESA, produk pembelajaran interaktif ramah disabilitas berbasis digital berupa audiovisual, buku puzzle animatif untuk membangun karakter sopan santun anak Indonesia. Produk ini juga ditunjang dengan huruf Braille bagi penyandang tunanetra. Eduassess, aplikasi e-assessment berbasis Android guna fasilitasi mahasiswa calon guru dalam membuat soal Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Sistem Cerdas UNESA untuk memprediksi proses dan hasil studi mahasiswa berbasis Advanced Machine Learning. Hasil inovasi dapat diakses melalui laman sistemcerdas.unesa.ac.id. Rimula, Robot and Human Interaction Module for Learning Activities, yakni media pembelajaran di bidang robotika untuk meningkatkan kreativitas dan kompetensi siswa. Hat of Hit, Personal Coach, aplikasi berbasis Android yang dapat memantau daya tahan kardiofaskuler menggunakan Wearable Heart Rate Monitor. POPC, Smart Push-Up Counter yang di sistem monitoring push-up berbasis ESP32. Dilengkapi sensor jarak, alat ini mampu mengukur, mencatat, memberi umpan balik, dan menyimpan data latihan push-up untuk dianalisis lebih lanjut. Ewelcah, Extended Wheelchair, alat bantu kursi roda bertenaga listrik yang dapat digunakan penyandang defable dan lansia untuk bergerak mandiri. Sons, Higher Performance Sportswear, pakaian olahraga dengan desain visual yang menjadi wujud inklusifitas dalam dunia olahraga. Corak dan motif yang tergambar pada pakaian sebagai wujud semangat tangkas dan adaptasi penyandang disabilitas. Inovasi itu kan sebuah fondasi selain Tritama berguruan tinggi ya. Sehingga kalau berguruan tinggi itu inovasinya kuat, bagus, dan banyak, dan berkualitas, tentunya menjadi ini, atau menandakan bahwa berguruan tinggi itu kreatif, inovatif dekat dengan kreatif. Kalau kreatif, maka mereka itu bisa membranding dirinya sendiri. Jadi orientasinya pada rekognisi UNESA baik nasional maupun internasional. Kedepan, produk inovasi tersebut akan didaftarkan HKI, patent, dan komersialisasi produk dengan standar SNI sehingga dapat menghasilkan income generating bagi peneliti maupun universitas. Dari Surabaya, Irvan Ali dan Livia Rama melaporkan. Untuk kali pertama, UNESA jalin kerjasama dengan Basyarnas MUI sebagai bagian dari sosialisasi penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrasa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan pada 30 November 2023. Universitas Negeri Surabaya tanda tangan dinota Kesepahaman Kerjasama atau MUU dengan Badan Arbitrasa Syariah Nasional Basyarnas MUI di Auditorium Lantai 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum FISH Kampus Ketintang pada Kamis 30 November 2023. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi UNESA Profesor Dr. Siti Nur Aziza Menyampaikan bahwa Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen UNESA dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama IKU 6 sebagai kampus yang menyendang status berbadan hukum sekaligus salah satu langkah UNESA menuju World Class University. Tujuhnya untuk yang mahasiswa ini memberikan apa ya informasi bahwa ternyata ada pilihan lain untuk memenuhi masalah ekonomi syariah itu tidak hanya hukum yang konvensional tapi juga hukum syariah. Begitu. Memang ini memberikan informasi kepada mahasiswa khususnya mahasiswa yang ada di Prodi S1 Hukum sama Prodi S1 ekonomi islam atau ekonomi syariah sehingga mereka bisa memberikan informasi atau mengimplementasikan dari beberapa teori-teori yang ada di kelas. Dewan Pimpinan Basyarnas Pusat Dr. Lia Istifama MEI menyampaikan bahwa kerjasama ini untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi syariah dan hukum yang menawunginya. Sementara itu Ketua Basyarnas MUI Pusat Prof. Dr. Zainal Arifin Hussein SHMH dalam kesempatan yang sama memaparkan materi Basyarnas MUI sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia. Antusiasme para peserta yang hadir yaitu dengan tidak melewatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Semua pihak berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa dalam mengatasi masalah mengenai sengketa ekonomi syariah yang sering terjadi di masyarakat. Dari Surabaya, Tia Ezzar dan Fitri Antawayu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jodela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv at unesa.ac.id Dan untuk memutahirkan informasi sekitar UNESA jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Dinda Umu, tetap sehat dan sampai jumpa! sub indo by broth3rmax